Intro Ahmad Dhani ditahan Fadlison mengatakan lonceng kematian demokrasi Dilansir dari detik.com Musisi sekaligus Saleh Gerindra, Ahmad Dhani difonis 1,5 tahun penjara Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian terkait secara lewat akun Twitter miliknya Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlison mengkritik keras penahanan Ahmad Dhani Ini jelas sebuah lonceng kematian demokrasi di Indonesia Salah satu prinsip demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat Baik lisan maupun tulisan Ini menurut saya adalah hak yang dijamin konstitusi dalam Undang-Undang 1945 Yang terjadi kepada Ahmad Dhani jelas kriminalisasi Dan upaya membungkam kritik kepada pemerintah Kata Fadli Saad dihubungi Senin 28 Januari 2019 Dia menyebut Ahmad Dhani sedang dikriminalisasi Fadli mendukung Ahmad Dhani melakukan upaya hukum selanjutnya Saudara Ahmad Dhani mengalami kriminalisasi Walaupun kita lihat proses hukumnya Kita harus mengawasi jangan sampai jadi alat politik Tentu akan ada upaya-upaya hukum selanjutnya Untuk banding sampai nanti kasasi Dihargailah upaya hukum itu Tuturnya Fadli menegaskan Gerindra akan memberikan bantuan hukum untuk Dhani Fadli mengatakan Sang Ketua Umum Prabowo Subianto Juga telah menyampaikan pendapat tentang fondis Dhani Kami akan melakukan pendampingan hukum semaksimal mungkin Tadi juga saya sudah bertemu Pak Prabowo Beliau menyampaikan agar Saudara Ahmad Dhani bersabar dan melakukan upaya hukum Pak Prabowo juga berpendapat ini adalah ketidakadilan hukum Sebut Wakil Ketua DPR itu Fadli menilai cuitan Dhani yang jadi soal itu tak mengandung ujaran kebencian Ia mengatakan cuitan Dhani seharusnya dilihat sesuai konteks Yang dia cuitkan adalah konteksnya Di zaman pilkada DKI Dia mengatakan kalau tidak salah Penista agama adalah bajingan yang harus diludahi Kira-kira begitu Itu kan tidak ada pada siapanya Ini kan soal pelanggaran hukum Gak ada bedanya dengan bilang perampok atau pembunuh dan lainnya Ujar Fadli Dalam kasus putusan Majelis Hakim Ahmad Dhani terbukti melakukan tindakan pidana Yang diatur ancaman hukuman pidana pada pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Hakim pun memerintahkan agar musisi itu ditahan Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Alias Ahmad Dhani terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Dan tanpa hak menyuruh melakukan penyebaran informasi Yang ditunjukkan untuk menunjukkan rasa kebencian Atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sarah Kata Hakim Ketua Ratmoho membacakan amar putusan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton